this could be us so back to what I would say hello hello guys welcome to channel awtnc sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update mimin iklannya jangan di skip buat jajan mimin oke mimin doubling aja ya guys disini sih lagi pergi ke kediamannya Sunni guys kalian harus mengajukan diri untuk melamarnya apakah kalian melihat apa yang tertulis di internet katanya gitu guys ini kakek Sunni guys mereka benar-benar mengutuknya untuk hidup sendiri selamanya dan menjadikannya bahan tertawa seluruh internet katanya gitu guys Tuhan muda su pertama nih Tuhan muda su kedua Tuhan muda su ketiga apa kalian masih punya hati nurani katanya gitu guys kakek bahkan jika kamu memarahiku sampai mati dan memukulku sampai mati katanya gitu aku tetap tidak akan menikahi wanita yang tidak berguna itu kayak gitu guys kakek tidak apa-apa jika kamu bersikeras membiarkanku menikahinya hanya saja jangan salahkan aku karena menginjak-injaknya dibawah kakiku dan menggosoknya dengan gila-gilaan membuat cintanya menjadi debu katanya gitu jadi kalau dinikahin sama Tuhan muda kedua nanti bakal disiksa gitu guys maksudnya tidak apa-apa untuk menjadi kakek laki-laki tapi untuk menjadi suami istri ah mimpi ya kayak gitu guys dasar bajingan berhati serigala kata kakek suni guys salah satu dari kalian harus menikahinya dan membiarkan keluarga Sun menjadi tempat perlindungannya kayaknya gitu guys kalau tidak pergi dari rumahku dan tinggalkan aku sendiri bukan begitu kakek apakah kami cucu biologismu katanya selain itu bukankah Moehe secara terbuka mengatakan bahwa dia akan menikahi dengan seminjing jika bukan karena kakek minjing yang membantuku melewati masa sulit itu katanya gitu bagaimana cara keluarga Sun kita bisa memiliki kemakmuran dan kekayaan seperti sekarang ini pokoknya salah satu dari kalian harus menikahinya hari ini katanya gitu kakek su si minjingnya nih guys kakek su memperlakukanku dengan sangat baik pertama dia membayar sejumlah besar uang untuk membawaku kembali ke lianlin dan sekarang dia melakukan ini untukku apapun keluarga Sun memperlakukan ibuku dan menduduki warisan ratusan juta sekarang aku kembali masa-masa indah keluarga Sun harus berakhir katanya gitu guys kakek su katanya kakek su kakek su aku tidak akan menikahi siapapun dan aku tidak membutuhkan mereka untuk menikahi denganku selamat menikah terima kasih 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 telah menonton! 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 Selamat menonton!